Oke, di video kali ini teman-teman ya, cara kita untuk mengaktifkan tombol aksesibilitas di HP Realme. Jadi di sini, saya masih belum mengaktifkan, bisa teman-teman lihat di bagian bawah sini tidak ada logo aksesibilitas ya. Oke, cara mengaktifkannya seperti ini teman-teman. Kita buka pengaturan. Kemudian di sini kita pergi ke bagian ini. Pengaturan sistem. Teman-teman pergi ke aksesibilitas. Kemudian kita pergi ke bagian ini ya, tombol. Nah, di sini kita pilih saja yang bilah navigasi. Kemudian di sini kita pergi ke bagian menu aksesibilitas. Di sini kita tekan aktifkan. Tekan izinkan. Kemudian tekan saja oke. Nah, di sini ada tombol aksesibilitasnya ya. Sekarang kita sudah aktif. Jadi bisa teman-teman lihat ya, secara dekat. Nah, ini. Ini tombolnya sudah ada di bagian sini teman-teman. Nah, ini. Kayak ada logo orang ya di sini. Ya. Nah, kelihatan. Jadi fungsi tombol aksesibilitas seperti ini teman-teman. Ya, masih ada beberapa ini. Ya, agak berguna lah teman-teman kalau seperti ini. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat teman-teman ya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ya. See you next video. Daaah. Daaah. Daaah.